Kota Tobello Kota Tobello Dan mereka mengajarkan kepada anak-anaknya di sana, cuman mengajarkan saja apa yang mereka ajarkan hari itu. Sisanya sudah tidak ada lagi. Karena saya juga masih pelajar ya, saya sadar ternyata bahwa kita menjadi seorang guru itu patut dikugu dan ditiru. Tapi ternyata ada banyak anak-anak menurutkan hal-hal yang tidak wajar dari guru-guru tersebut. Karena yang saya tahu, banyak guru-guru di sana mereka mengajar itu cuma mengasih materi yang hari ini saja. Sisanya tidak memakai konsep dan hal-hal yang lain. Saya bersekolah di SMK Nusantara Tobelo. Saya kelas 2 sekarang, SMA. Yang saya alami di sana ternyata bahwa apa yang saya pelajari selama ini itu belum terlalu begitu saya pahami. Karena materi yang disampaikan oleh guru-guru memang sudah pas, tapi mereka hanya menyampaikan saja. Saya tahu program Elevate ini pertama dari gembala kami, yaitu Bapak Yarnes. Dia cerita tentang program Elevate. Karena kebetulan saya juga di gereja sering melayani anak-anak sekolah minggu. Dia menurutkan saya begini, Kamu mau tidak ikut program Elevate? Nah, program ini semuanya di sana sudah dapat. Dapatnya di mana? Pendidikannya sudah dapat? Untuk penumbuhan iman juga sudah dapat. Jadi, ini kesempatan baik untuk kamu. Terkadang, dia bilang kepada saya, pengalaman Pak Gembala, dia bilang, Terkadang, apa yang kita pelajari di daerah kita itu tidak akan sama di daerah yang lain. Nah, di situ saya termotivasi bahwa, oke, saya sekarang masih belajar. Saya ingin keluar, belajar mencari pengalaman yang lebih baik lagi dari pengalaman yang saya dapatkan untuk menjadi seorang pelajar. Punya kerenduan besar juga, karena memang saya bisiknya kayak anak-anak ya, suka sama anak-anak. Jadi, bahwa saya ingin menumbuhkan rasa pendidikan itu bukan cuma sekedar kita belajar tentang mata pelajaran yang kita pelajari, tapi kita belajar dari diri kita sendiri tentang bagaimana supaya bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Puji Tuhan, memang awalnya saya menjadi pelajar dari PAUD, SD, TK, SMP, sampai SMA, belum punya cita-cita sama sekali. Tapi ternyata, saya sampai ke Malang, saya sadar bahwa inilah panggilan saya untuk menjadi seorang pengajar. Ada begitu banyak proses yang saya alami, saya juga kadang bingung sendiri bahwa tujuan saya itu sebenarnya jadi apa begitu. Tapi saya diingatkan Tuhan bahwa, bisik kamu itu di sini, kamu datang ke daerahmu membagikan tentang Injil dan kebenaran Tuhan Yesus itu. Pertama, sampai ke Malang, karena ini pengalaman pertama saya ya, sampai di kota yang besar, dan mungkin budayanya berbeda, yang pertama budaya berbahasa juga berbeda, saya merasa sangat sulit sekali untuk beradaptasi di sini. Tapi, saya belajar untuk bisa bagaimana bisa membangun interaksi dengan teman-teman di sini. Awalnya datang di sini, saya bingung ya, waduh saya mau buat apa di sini. Sedangkan juga, saya tidak punya apa-apa di sini, tidak punya sahabat, tidak punya saudara, dan tidak punya teman juga. Tapi, satu hal yang saya percaya bahwa, saya punya Tuhan. Dan dengan keadaan ini, saya akan belajar untuk bisa berproses di Malang. Kesan yang saya dapatkan di sini, melalui program Elevate, sangat bersyukur, berterima kasih bahwa ada sebagian orang yang sangat menciptakan tentang pendidikan Indonesia. Terutama, bukan dari negara Indonesia, tapi dari negara luar. Kesan yang saya alami bahwa, mereka dari negara luar saja, sangat mencintai pendidikan di Indonesia. Tapi, kita bangsa Indonesia tidak melihat itu. Dan, kita tidak menemukan rasa budaya itu. Kesan yang saya alami bahwa, saya ingin saya berdoa kepada Tuhan, semoga Tuhan lebih mengerimkan orang-orang yang lebih banyak lagi seperti itu. Untuk membangun Indonesia ini menjadi kota layak pendidikan yang khusus anak-anak dapatkan begitu. Saya, di sini saya yang mengidolakan teacher, yaitu namanya teacher Ruth. Dia orang yang luar biasa, orang yang pantang menyerah. Dia orangnya suka senyum, menampilkan di saat, walaupun kadang dia tidak, keadaannya tidak senang, tapi dia menunjukkan ekspresi jati dirinya yang sebenarnya. Dia mengajar math, matematika, sebenarnya pelajaran ini untuk saya itu saya tidak suka sama sekali, karena kenapa itu sangat rumit. Tapi, ketika beliau mengajarkan math ini kepada saya, saya wawasnya terbuka dan ternyata ini gampang diterapkan untuk anak-anak. Karena mudah sekali dipahami. Karena yang saya tahu, banyak guru-guru di daerah saya itu mereka belajar math itu cuma hanya, ya kita akan belajar ini, kalian buka di halaman ini, baca di sini dan pelajari soal ini. Tapi ternyata, kita bisa juga memasukkan mata pelajaran math dalam games. Dan games-nya itu luar biasa. Dari situ saya sangat termotivasi bahwa ternyata math ini, mata pelajaran matematika ini bukan mata pelajaran yang saya takuti. Tapi mata pelajaran yang perlu saya tekuni dan, ya itu membuat pribadi saya sangat senang. Pengalaman yang saya dapatkan di asrama itu, mereka sangat luar biasa teman-teman saya dari Sumba ya. Karena kita berbeda bahasa, terkadang yang membuat saya tertawa itu bahasa mereka. Karena bahasa mereka itu sangat unik dan yang membuat kita tertawa. Ada satu teman saya yang bernama Jack. Ini dia orangnya sangat, apa ya, lucu sekali ya. Di saat kita lagi makan, di saat kita lagi nyuci pakaian, di saat kita lagi belajar. Ada saja hal-hal istimewa, ada hal-hal yang lucu yang dia lakukan begitu. Itu membuat saya sangat, ya mungkin sesuatu yang lucu. Dari tingkat lakunya mungkin, berreaksi begitu. Ya memang awalnya saya tidak berani untuk mengungkapkan, karena saya tahu bahwa sini saya orang yang paling muda. Saya harus menghargai kakak-kakak saya. Tapi ada satu budaya yang mereka tumbuhkan di sini bahwa kita semuanya ini sama. Kita dibatasi oleh umur, tapi basic kita sama untuk menjadi seorang pengajar. Jadi satu hal yang saya dapatkan di sini bahwa mereka bisa berbau dengan kita ketika kita posisinya sebagai ke remaja-remaja. Mereka mampu untuk bisa mengadaptasi dengan kita. Jadi satu hal yang membuat saya semangat ya. Karena mereka bisa beradaptasi, bisa bersama-sama untuk mengikuti cara kita juga begitu. Pesan yang saya sampaikan untuk panitia-panitia program Elevate, yaitu bahwa tetap mempertahankan program ini, tetap menumbuhkan hati untuk melayani, tetap memandang pendidikan-pendidikan yang tidak layak. Sebenarnya untuk diperbaiki sudah tidak ada ya, karena saya rasa ini sudah luar biasa, sudah sepenuhnya mereka berikan kepada kami Elevate. Satu hal yang perlu saya sampaikan, tetap berjuang dengan pendidikan Indonesia, jangan pernah lelah untuk mengabdi dan mengajar ke anak-anak Indonesia. selamat menikmati.